Ayo ibu cepetan! Ari! Tidak gentor! Dan setelah menolong ibu-ibu itu, bukannya menyelamatkan diri, Sofian malah kembali menuju kabin masinis. World Wide Production Present Mah, Alhamdulillah, Yan udah diterima kerja di KRL. Jadi Yan bisa bantuin Mama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu betah ya kerja di sana, nak. Mah, tapi kenapa ya takdir orang meninggal itu bisa beda-beda? Ada yang meninggal tabrakan di jalan tol, meninggal kecelakaan pesawat. Kalau meninggal di kecelakaan kereta gimana, mah? Hush, kamu jangan ngomong sembarangan. Ya, namanya juga kerja di kereta, mah. Kalau ada kecelakaan kan kita nggak tahu. Sofian Hadi, pemuda berusia 20 tahun baru saja 3 bulan bekerja di PT KAI. Bungsu dari 4 bersaudara itu memang sejak kecil bercita-cita menjadi masinis. Dia begitu bersemangat menjalankan pekerjaan barunya itu. Amel, yang waktu itu bekerja sebagai asisten rumah tangga, sangat bangga dengan putranya yang akhirnya mampu bekerja di PT KAI. Walaupun bukan sebagai masinis, Sofian diterima sebagai teknisi KRL. Gimana, mah? Yan ganteng, kan? Wah, ganteng sekali anak mama. Iya dong. Ya udah, Yan pamit kerja dulu, mah. Astagfirullahaladzim. Kenapa foto Yan bisa jatuh, ya Allah? Sementara itu Ratna Agustin, gadis berusia 23 tahun, memulai aktivitas kesehariannya bekerja dengan menggunakan KRL. Ia bertujuan menuju Grogol, Jakarta Barat. Ratna diantar adiknya dengan sepeda motor agar cepat sampai ke stasiun Jombang. Waktu itu, saya mau berangkat kerja, masuk siang di daerah Grogol Sleepy. Saya masuk jam 12 siang, naik kereta yang jam 10. Perlahan KRL KA1131 mulai meninggalkan stasiun Serpong menuju stasiun Tanah Abang. Saat KRL itu singgah di stasiun Sudimara Jombang, Ratna menaikinya. Pada awalnya, ia hendak naik ke gerbong tengah, namun ia urungkan niatnya dan berlari untuk menaiki gerbong khusus wanita. Kereta pada waktu itu penuh, membuat Ratna tidak mendapat jatah duduk. Ia pun berdiri tepat di belakang pintu gerbong masinis. Pada awalnya, KRL melaju seperti biasanya. Para penumpang di dalam gerbong seperti senyap. Ratna melihat mereka dengan tetapan heran. Semuanya terdiam. Tak ada suara yang terdengar selain deru kereta yang melaju. Saat KRL melintasi daerah Pondok Betung, tiba-tiba sebuah truk bermuatan BBM tak bergerak di tengah rel perintasan kereta. Sofian yang panik segera keluar dari kabin masinis menuju ke gerbong wanita. Bu, 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 cepat pindah ke gerbong kedua. Kereta mau tabrakkan, cepat. Semua penumpang panik. Saat itu terdapat balita berusia 4 tahun yang lepas dari pengawasan ibunya. Sofian segera menggendong bayi itu. Seorang wanita kemudian menghampiri Sofian dan mengambil balita itu. Dan setelah menolong ibu-ibu itu bukannya menyelamatkan diri, Sofian malah kembali menuju kabin masinis. Sofian berusaha menarik kuas rem darurat yang tak berada jauh dari kabin. Namun terlambat. Kereta yang ditumpanginya keburu menabrak truk tangki terguling dan terbakar. Gak lama saya balik badan. Tiba-tiba, Tin! Suara klaksun gede. Terus-rusan. Langsung disitu kejadian jatuh. Tabrakan. Langsung kebalik keretanya. Orang pada menumpuk semua disitu. Kepala kereta api terbakar. Penuh api. Dan asap di dalam. Pas kejadian kereta kebalik itu api udah gede. Kaki. Kaki sama bahas saya kemakan. Saya sudah pasrah waktu itu. Saat itu Ratna Agustin yang berhimpitan dengan penumpang lain berusaha menyelamatkan diri. Ia berusaha keluar dari gerbong kereta yang terbakar itu. Ia terus memukul kaca kereta namun tak berhasil. Suasana di dalam kereta gelap karena asap. Saya hampir tidak bisa bernapas. Saya kemudian menemukan lobang. Lalu berhasil keluar melalui lobang. Setelah itu, api bertambah besar melahap gerbong. Lalu, Lalu saya pun pingsan. Kecelakaan maut itu menewaskan sembilan korban dan banyak ratusan orang yang mengalami luka-luka. Mereka kemudian dievakuasi ke masjid di dekat lokasi kejadian sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Saya melihat pas di dalam kerbong itu orang-orang tidak bisa yang keluar. Orang-orang pada saling menumpuk tindi-tindihan. Ibu-ibu yang dibawa tidak bisa menyelamatkan diri. Entah karena tertumpuk atau tidak kuat bangun. Ratna yang berhasil dievakuasi ke sebuah masjid akhirnya terbangun dan segera menghubungi adiknya, Ramadhani. Udin, ayah Ratna, dan Ramadhani segera menuju ke TKP untuk melihat kondisi Ratna. Setelah saya sampai di TKP, saya langsung melihat kereta itu terbakar hebat. Api menggumpal tinggi. Allahuakbar. Bahkan di God pun terdapat api. Mungkin karena terkena cipratan tumpahan bensin. Sesampainya di lokasi, Udin tidak menemukan Ratna di TKP. Akhirnya mereka menemukan Ratna di sebuah rumah sakit tak jauh dari tempat kejadian. Di rumah sakit, Udin tampak begitu sedih melihat keadaan Ratna yang mengalami luka bakar. Namun ia tetap bersyukur karena Ratna masih diberi kesempatan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Ratna kemudian menjalani perawatan selama beberapa hari dan akhirnya bisa pulih. Meski ia masih memiliki trauma atas peristiwa kecelakaan kereta itu. Sebelah siang, kereta komitor lain arah Serpong menuju Jakarta menabrak truk permuatan bahan bakar minyak di perlintasan pesanggeran Jakarta Selatan. Proses evakuasi di lokasi kejadian kecelakaan masih berlangsung. Bagaimana kondisi terakhir di sana, Peter? Ya Allah, Sofian. Ibunda Sofian Hadi, Amel, mendengar berita kecelakaan itu dari media sosial dan TV. Ia lalu terkulai lemah di rumahnya begitu mendapat telepon dari kekasih Sofian yang menjelaskan tentang kondisi Sofian. Hancur, Abie Ibu. Hancur. Anak yang paling bontot, yang paling patuh sama orang tua. Dia ibadahnya racin, puasanya gak pernah bolong. Ya Allah, tapi Ibu Ikhlas, Ibu Ikhlas karena ini sudah takdir. Amel merasa sangat kehilangan atas meninggalnya Sofian Hadi. Ternyata firasat buruk yang menghantuinya selama ini menjadi kenyataan. Putra kesayangannya itu telah meninggalkannya untuk selama-lamanya dalam tugas. Namun Amel bangga, karena putranya berhasil menyelamatkan beberapa penumpang sebelum maut menjemputnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!